Pasangan Presiden dan Wakil Presiden nomor urut satu, Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar, hari ini berkunjung ke berbagai lokasi. Anies Baswedan belusukan ke pasar tradisional, sementara Muhammad Iskandar memaparkan visi misinya di depan mahasiswa negeri Padang. Anies Baswedan belusukan ke pasar baru Karawang pagi tadi. Kedatangannya disambut oleh pedagang dan pembeli yang memenuhi pasar tersebut. Dalam kunjungannya Anies berdialog dengan pedagang dan pembeli. Mereka bercerita akan tingginya harga kebutuhan pokok, terutama beberapa pekan terakhir. Anies berjanji jika terpilih sebagai Presiden, ia akan menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok agar tidak merugikan pedagang dan pembeli. Jadi harga-harga kebutuhan pokok inilah yang menjadi prioritas kami untuk diselesaikan sesegera mungkin. Dalam 100 hari pertama, kita akan menyiapkan tim untuk langsung bekerja, memotong mata rantai dan tata niaga yang merugikan bagi petani dan bagi pembeli. Sementara itu calon wakil Presiden nomor urut 1 Mohaimin Iskandar berkunjung ke Universitas Negeri Padang untuk menghadiri dialog kebangsaan dan bedah visi misi Capres dan Cawapres. Dalam acara yang bertajuk UNP Pekan Demokratis ini, Mohaimin Iskandar memastikan jika terpilih akan melanjutkan pembangunan IKN, namun tetap akan dievaluasi. Pasangan Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1 juga akan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi anak muda yang ingin menjadi entreprener. Bila selama ini anak muda kesulitan mendapatkan modal, nantinya pasangan Amin akan mempermudah penyaluran modal usaha. Tim Liputan Ainews melaporkan.